Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari HCRiset, Review Team Medis, dan juga Dokter. Jangan lupa subscribe! Sering mengejang saat buang air besar alias BAB umumnya disebabkan oleh kondisi konstipasi atau sembelit. Kurang minum air putih setiap hari, kurang asupan serat, jarang olahraga, dan terbiasa makan makanan tidak sehat adalah beberapa faktor yang meningkatkan resiko sembelit. VSS menjadi keras dan sulit untuk keluar ketika ingin buang air besar. Namun, walaupun mengejang saat BAB membantu agar fesis keluar lebih mudah, berikut ini adalah beberapa dampak sering mengejang saat BAB yang perlu diwaspadai. 1. Prolapse Rectum Rectum adalah organ dalam tubuh yang masih menjadi bagian dari sistem pencernaan. Fungsi utama rectum adalah menampung fesis sebelum akhirnya keluar melalui anus saat buang air besar. Sementara itu, prolapse rectum adalah keadaan penurunan atau prolapse pada dinding rectum sehingga tampak menonjol keluar dari anus. Kondisi tersebut dapat terlihat dari luar meskipun prolapse, rectum sendiri bisa terjadi baik secara internal maupun eksternal. 2. Wasir Wasir atau juga dikenal dengan istilah ambeyan atau hemoroid adalah pembengkakan pembuluh darah dekat anus sehingga saat disentuh terasa menonjol. Sering mengejang saat BAB bisa berdampak pada pelebaran atau pembengkakan pembuluh darah ini. Fesis yang keras adalah sebab utama seseorang sering mengejang, namun kebiasaan ini rupanya dapat berakipat buruk pada pembuluh darah di sekitar anus. 3. Hernia Hyatus Dampak dari terlalu sering mengejang tiap kali buang air besar adalah hernia hyatus, yaitu menonjolnya sebagian lambung ke rongga dada. Bila pada posisi normal, lambung ada di bawah diafragma, maka pada hernia hyatus terjadi tonjolan sebagian lambung melewati diafragma ke rongga dada. Sering mengejang terlalu keras saat BAB, kamilan, obesitas, batuk kronis, dan seringnya mengangkat benda-benda berat menjadi faktor yang kerap mendasari hernia hyatus. 4. Visura Ani Dampak lainnya ketika terbiasa mengejang setiap BAB adalah visurani. Terjadi robekan atau luka pada anus sehingga bagian tersebut akan terasa nyeri. Karena merupakan luka robek atau luka terbuka, rasa nyeri akan disertai dengan perdarahan atau BAB berdarah. Cairan berbau tak sedap dari anus hingga rasa gatong dan sensasi terbakar di bagian anus. Bila BAB berdarah terjadi cukup parah, darah yang keluar menyertai fesis tergolong banyak segera periksakan diri ke dokter. Akhir tidak menjadi kebiasaan mengejang saat BAB perlu diatasi dengan cara mengubah pola hidup. Mengejang saat BAB berkaitan dengan sembelit, maka selalu pastikan untuk minum banyak air putih, makan makanan kaya serat, dan berharaga rutin. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin disampaikan, bisa tulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan peningkatan ilmiah. Direview tenaga alih dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat. Terima kasih telah menonton!